Indonesia adalah negara kepulauan Penegasan itu tak lepas dari peristiwa deklarasi 13 Desember tahun 1957 Oleh Perdana Menteri Indonesia kala itu Insinyur Haji Juanda Kartawijaya Yang menyatakan kepada dunia Bahwa segala perairan di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Yang masuk dalam daratan Republik Indonesia Dengan tidak memandang luas atau lebarnya Adalah bagian yang wajar dari daratan Republik Indonesia Deklarasi yang juga dikenal dengan Deklarasi Juanda ini Ditetapkan juga sebagai Hari Nusantara Hari Nusantara merupakan perwujudan dari Deklarasi Juanda Yang dianggap sebagai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia yang kedua Melalui Deklarasi itu Indonesia merajut dan mempersatukan kembali wilayah dan lautannya yang luas Menyatu menjadi kesatuan yang utuh dan berdaulat Sebelum adanya Deklarasi Juanda Batas-batas wilayah Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939 Namun ketentuan hukum ini sangat terawan konflik Yang mengancam keamanan dan keutuhan negara Republik Indonesia Untuk itu Deklarasi Juanda dicetuskan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kritis ini Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang Deklarasi ini pada tahun 1982 Akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ketiga Tahun 1982 Atau United Nations Convention on the Law of the Sea Selanjutnya deklarasi ini dipertegas kembali dengan Undang-Undang 17 tahun 1985 Tentang pengesahan UNCLOS 1982 Bahwa Indonesia adalah negara kepulauan Pada tahun 1999 Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara Penetapan hari ini juga dipertegas oleh Presiden Megawati kala itu Dengan menerbitkan keputusan Presiden RI No. 126 tahun 2001 Tentang Hari Nusantara Sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional Tetapi tidak termasuk hari libur nasional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.